pencarian kita akan kebahagiaan dan keindahan terkadang setelah susah payah mencari di luar kita malah tidak mendapatkan apa-apa sedangkan daerah gelap yang jarang kita cari kebahagiaan dan keindahan di dalamnya adalah daerah di dalam diri kita sendiri ia adalah sumur yang tidak pernah kering penuh dengan keindahan dan kebahagiaan juga tak penuh mencarinya terlalu jauh karena sumur tersebut berada di dalam diri kita dalam diri semua orang namun akibat dari peradaban, keserakahan serta faktor luar lainnya membuat kebanyakan orang mencari sumur itu di luar dirinya sendiri ada yang mencari bentuk kebahagiaan dari tingginya jabatan pakaian yang mewah dan mahal mobil terbaru, pencantikan wajah, serta rumah yang indah faktanya, tiap pencarian di daerah luar tersebut tidak akan pernah menghasilkan apa-apa selain kehampaan semua tak akan berlangsung lama ditantikan misalnya akan keriput seiring bertambahnya osier mobil mewah akan ringsek atau digantikan dengan mobil keluaran terbaru jabatan tinggi pun akan dicabut karena pensiun renungkanlah kalimat berikut setiap perjalanan mencari kebahagiaan dan keinginan di luar dirimu sendiri pasti akan berujung pada kehampaan hati reach your nowhere dan setiap kekecewaan yang dialami dalam hidup selalu diawali dari langkah pencerian di luar untuk menggapai suatu tingkatan kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan keindahan seseorang paling tidak harus melewati lima pintu menuju tempat tersebut pintu pertama ialah stop comparing start flowing berhentilah membandingkan diri dengan orang lain mulailah mengalir orang tua sudah selayaknya untuk tidak pernah membandingkan anaknya dengan yang lain sebab setiap perbandingan pasti akan membuat anak untuk mencari kebahagiaan di luar diri mereka penderitaan hidup yang dialami manusia ketidakindahan kesengsaraan selalu dimulai dari membandingkan sebagai contoh sang raja pop yang konon hidupnya sering membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain di sekitarnya karena ketenarannya dengan uangnya yang berlimpah ia mampu membiayai hobinya untuk melakukan operasi plastik pada wajahnya berkali-kali mereka yang hidup dari satu perbandingan ke perbandingan lain tidak akan pernah puas akan nikmat yang telah diberikan badannya persis seperti hidup sang raja pop oleh sebab itu mari kita menuju ke sebuah titik yakni mengalir kita mengalir menuju kehidupan penuh dengan keindahan dan kebahagiaan yang ada di dalam diri sendiri sungguh sangat sederhana apa yang kita sebut dengan mengalir tersebut sederhana di saat kita mulai belajar untuk menerima diri sendiri maka saat itulah kita akan menemukan versi terbaik dari diri kita setelah itu kepercayaan diri kita juga akan muncul dengan sendirinya kepercayaan pada diri sendiri sangat berhubungan dengan keyakinan-keyakinan yang kita tanam di dalam diri tidak ada kehidupan yang paling indah kecuali dengan menjadi diri sendiri itulah bentuk keindahan yang sesungguhnya pintu kedua untuk menuju hidup yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan adalah memberi Gede Prama mengatakan bahwa sebab utama kita berada di atas bumi adalah untuk memberi ia juga berkata bahwa jika kita masih ragu untuk memberi maka yang harus kita lakukan adalah terus memberi lebih banyak ia mencoba menerangkan bahwa hidup ini terdiri dari tiga tangga emas kehidupan yakni I intend good I do good and I am good saya berniat baik saya melakukan yang baik dan saya menjadi orang baik kita bisa melakukan hal-hal baik tersebut apabila kita berkonsentrasi pada hal memberi memberi tidak harus selalu dalam hal materi pemberian berbentuk lain seperti pelukan hangat, perhatian, atau senyuman manis mereka yang sering dan rajin memberi suatu ketika akan memasuki daerah yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan cepat atau lambat kita tentu sering bertemu dengan orang yang kaya sebagian dari mereka ada yang sangat suka memberi sebagian yang lain sangat pelit jika kita jeli mereka yang pelit seringkali mukanya terlihat kering waktu ketika orang kaya pelit tersebut bertanya kepada orang kaya yang dermawan tentang apa rahasia hidupnya yang paling penting orang kaya dermawan lalu menjawab sleep well, eat well artinya biaya untuk menjadi bahagia tidak pernah mahal dan rumit justru sangat murah dan sederhana sebagian orang kadang malah memperumit hal yang mulanya sederhana jika kita mampu mengambil pelajaran dari jawaban orang kaya dermawan tersebut maka dapat dipetik inti sari bahwa jangan terlalu berlebihan kepada diri sendiri tidur secukupnya dan makan secukupnya berilah kelebihan yang ada pada diri kita kepada orang lain jangan pernah ada kekhawatiran bahwa setiap pemberian tidak ada yang mencatat hiduplah seperti petani mereka menanam apa yang di kemudian hari akan mereka berikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan pintu ketiga ialah cahaya yang sinarnya berawal dari gelapnya hidup kita semakin gelap hidup kita maka semakin terang cahaya kita di dalam cobalah perhatikan cahaya bintang di malam yang sangat tampak cahayanya jika langinya gelap begitu pun lilin di dalam ruangan cahayanya akan terang jika lau ruangan tersebut gelap kulitah artinya semakin kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah atau cobaan hidup maka akan semakin bercahaya kita di dalam jika suatu ketika kita mempunyai atasannya diktator belajarlah dari hal itu ia sengaja dikirim untuk kita agar kita mengenal tentang arti kebijaksanaan mereka yang lulus dari universitas kesulitan pada akhirnya pasti menemukan arti keindahan dan kebaikan dalam hidup semakin banyak rintangan dalam hidup yang kita lalui maka akan semakin percaya hidup kita dari dalam mengutip perkataan dari Sufi terkenal Jalaluddin Burumi semuanya sudah dikirim sebagai pemimpin kehidupan dari sebuah tempat yang tak pernah terbayangkan tak hanya orang kaya saja yang berguna orang miskin pun berguna gunanya ialah tanpa orang miskin maka orang kaya tak pernah terlihat kaya selanjutnya pintu keempat ialah surga namun bukan buah tempat surga tersebut berupa rangkaian sikap jika kita melihat hidup hanya dipenuhi dengan kodaan dan berbagai kesulitan maka kita tak akan bertemu neraka setelah mati tapi kita sudah di neraka saat itu sedangkan kita akan bertemu surga jika rangkaian-rangkaian sikap kita benar rangkaian sikap tersebut diawali dari berhenti khawatir terhadap segala hal dan yakinlah diri sendiri bahwa everything will be alright yakinlah pada setiap doa yang kita panjatkan padanya selalu dikabulkan dengan caranya yang terbaik terakhir pintu kelima yakni tahu tentang diri kita dan kita tahu tentang kehidupan ada sebuah cerita tentang kumpulan hewan yang ingin membuat sekolah karena tidak mau kalah dengan manusia semua hewan tersebut kemudian ikut kursus dan diajari bagaimana cara berenang, berlari, dan terbang namun apa yang terjadi setelah 11 tahun berjalan hewan-hewan tersebut akhirnya merasa lelah serigala tetap hanya bisa berlari-lari ikan tetap hanya bisa berenang dan burung hanya bisa terbang tak satu pun dari mereka mampu mempelajari kealian-kealian yang lain dari pengalaman itu akhirnya semua hewan mengambil sebuah kesimpulan kesimpulan bahwa mereka harus tahu diri ikan mesti tahu diri kalau mereka hanya bisa berenang burung harus tahu diri hanya bisa terbang dan serigala tahu diri hanya bisa berlari saja layaknya hewan-hewan tersebut manusia-manusia yang tak tahu diri merupakan manusia yang tak akan pernah menemukan keindahan dan kebahagiaan dalam hidupnya mari kita rendungkan sama-sama kalimat bijak berikut ini umur kehidupan yang tak akan pernah kering berasal dari dalam diri umur tersebut hanya dapat ditemukan dan dapat kita timba air di dalamnya jika kita telah mengetahui dan paham akan diri kita sendiri jika kita telah menemukan diri kita maka itu artinya kita telah mengetahui arti dari kehidupan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati